Dear Mbak Gita Saab Dear Mbak Gita Saab Oke ini surat terbuka ya? Surat terbuka di Mbak Gita Saab Anti-aging Anti-penuaan yang alami Ya Yat Dayat 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 Wah ini Bicara ini Ini komputernya yang kayaknya Bicara ini Ya Den gimana? Aduh Kok nanti? Hah? Kok nanti? Itu belakang kamera Oh iya Yang mau Bukan wrong frame Oh iya Gimana Den? Apa? Ada keperluan apa manggil saya? Ada yang bisa dibantu? Iki loh Buat aku tukoknya sesuatu Males Wah Males lah beli-beli Ini udah jam berapa? Udah jam 11 malem Bangkang kamu? Bukan apa-apa Den Gak berani keluar-luar Ah si anjir Sekali lagi Den coba Ah si anjir Wah cocok Sekali lagi Ah si anjir Anjir lu Enggak Den Enggak dulu Den Lah di luar lagi bahaya Lagi banyak Orang main pedang-pedangan Loh Lah ngapa? Enggak tau itu ada rame-rame kemarin Di 0KM itu Wah Bawa arit Bawa arit Wah Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin ada kayak gitu Selama ini kan selalu damai ya? Ya damai lah Kota pelajar itu suka damai kok Tentunya Enggak mungkin lah pelajar Iya pelajar kan Enggak mungkin bahwa arit Tapi itu kemarin Itu ada rame di twitter Wah Alesan aja gak mau si anjir itu Gimana deh Ah si anjir ini Alesan aja deh Enggak mungkin itu ya Enggak dulu lah Den Enggak mungkin Kok aku belum tau beritanya ya? Ya itu Kemarin rame di 0KM itu Ada Ada aksi itu lah Ada Kericuhan Antar geng Entah antar geng Atau apa Ada rame-rame dini hari gitu Jadi kayaknya Oh iya Jangan keluar-keluar dulu lah Ini kita malam hari Maksimal keluar jam 12 siang Oh 12 siang Setelah 12 siang Jangan keluar Jangan keluar Oke Memang ada beritanya itu? Hah? Ada beritanya? Enggak usah kita bahas lah Enggak usah kita bahas lah Kan katanya Enggak mungkin di daerah sini ada Iya maknanya Enggak usah dibahas lah Kalau ada beritanya itu Mau tak paido itu yang bikin berita Yang bikin berita? Iya Karena pasti fitnah lagi dan lagi ya Itu Itu hanya ini ya Untuk merusak citra Citra kota wisata Iya bener Kasian kan bikin pantai Udah capek-capek bikin pantai Capek-capek bikin pantai Lebar-lebar Enggak ada yang datang Pantai itu bikin sendiri? Ya kurang tahu Tahu-tahu ada pantai gitu ajalah Tahu capek-capek bikin Malioboro Ya kan Capek-capek ngegusur PKL Malioboro Nah iya Bukan menggusur tapi Nyuruh pindah Nyuruh pindah Karena disini ada Disini Ini ada Tayak ayam Di sebelah situ ada tayam Gisir-geser Gisir-geser Niatnya baik Niatnya baik Biar nggak Kena Kebauan Iya makannya Yaudah kita lupakan aja berita itu Iya lupakan lah Ini saya pikir itu Ini lagi-lagi ada beberapa surat-surat Dari Dari warga Wah saya seneng kalau ada warga itu Aktif Aktif Memberi masukan Memberi ujian Atau celaan kita terima semua ya Iya makanya Coba nih ya saya bacakan ada beberapa nih Dari Ini ada dari Patera Hitam Saya mendeklarasikan untuk bergabung dalam 700 orang yang komen dalam konten ini Agar Denzi bisa sing shot setiap pagi Wah saya Ini karena kemarin kita bahas tentang Yang nonton ada 700 Tapi yang komen sepi Dia akhirnya ikut komen Ya Alhamdulillah Karena kan katanya kalau Denzi senang ada yang komen Denzi tiap bangun pagi bahagia Bahagia saya langsung Wah seneng saya langsung terbang saya Ini katanya Tiap bangun tidur langsung terbang saya Gimana terbangnya Bahagia Tapi terima kasih buat Patera Hitam Terima kasih Kamu termasuk 700 orang yang terpuji 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 sekali Karena bisa membuat Denzi Bahagia Sing shot setiap pagi Iya lah bahagia Selanjutnya ada dari Ahmad Syafi'i Ahmad Syafi'i Saya dengan ini menyatakan akan menjadi bagian Dari ratusan penonton konten Nganort ngisout Nganort ngis Apa Nganort ngisout Nganort ngisout Nganort ngisout Ngalor ngidul Ngalor ngidul Dia menggabungkan dengan bahasa Inggris Iya bahasa Inggris Teruskan Den Sebagai warga Pleret Saya bangga dengan Sinowon Denzi Sang penebar wangi di TPA Piyungan Sungkem TPA Piyungan kan Bentar TPA Piyungan kan Tempat pembuangan akhir sampah Iya Tapi ketika Denzi hadir disini Sampah kan Notabene sampah adalah Pastinya bau kotor Bau ya kan Lepek Tapi Denzi sang penebar wangi Nah penebar wangi Nah itu Esensinya apa itu lo Lebar wangi disana Ya biar Biar gak bau Ya kalau biar gak bau Dibikin mal aja Oh Jangan jadi TPA Jangan ada sampah disitu Nah makanya dibikin mal aja Gitu Wah makin banyak dong mal disini Ya gak apa-apa Yang penting kan Ya Tapi emang Denzi ini Mungkin teman-teman yang dirumah tidak Tidak tercium Tapi tercium lah ya Pasti saking wanginya Denzi Wanginya di studio sini Tembus sampai Sampai banyu wangi Sampai banyu wangi tetep wangi Tetep wangi Tetep wangi Kalau misalnya gak ada Denzi Daerah sana hanya namanya Banyu Banyu Nah Di ruang tamu kan Di ruang tamu rumah sini juga Ini Denzi kan yang Menggantikan pewangi otomatis Iya Denzi digantung terus Nah Langsung Ada orang bicara langsung diem itu Iya karena Nah gitu Hai 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 Lanjut Lanjut ada lagi Ini ada lagi pesan dari Bang Ijo Channel Ini sepertinya dia butuh konfirmasi Oh iya konfirmasi Berdasarkan kabar Konon burung Garuda pertamanya Aslinya menghadap ke depan Lalu akhirnya menengok ke kanan Gara-gara sosok Denzi lewat di sampingnya Oh gitu Oh Tadinya dia burung Garuda tuh Hadapnya gini Denzi lewat Tadinya Tadinya Enggak enggak itu ya Itu salah 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 Karena Soalnya kalau ngadep depan tipis Maksudnya Ya gini kan Gini toh Kan burung Garuda Kalau itu lambang burung Garuda itu Kalau dari depan gini tipis Oh Cuma kelihatan gitu loh Jadi tetap kelihatan gini Cuma kelihatan tipis kan Berarti gak kelihatan ya Iya Kalau dari depan Wah Makanya Wah Gimana kalau miring Gini Wah wah bagus Gitu kayaknya gitu Itu awal mulanya kayak gitu Wah bagus Hahaha Kayak gitu Itu Itu di 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 Diusulkan Pengarah gayanya Pengarah gayanya Lagi banyak Hal-hal ribet Bener Apapun diribetin Media sosial lagi chaos nih sekarang Lagi chaos Oh iya iya Coba kita lihat ya Ada apa aja di media sosial Iya gak sabar aku Kemarin tuh Wah banyak deh Den Ini Den sih emang harus turun tangan Untuk Menanggapi berita-berita ini Apa ya Apa ya Ini yang pertama nih Ini ada seorang Mbak Coba ya Buat temen-temen Yang masih nyalahin pemerintah Karena katanya Mayoritas penerima LPDP itu Orang kaya Sedangkan orang miskin Susah buat dapetinnya Karena gak mampu bayar IELTS Gak mampu les bahasa Inggris Kalau kamu miskin Jangan salahin pemerintah Kurang tepat soalnya Kenapa gak salahin orangtuamu Karena kamu terakhir miskin Aduh Tapi kalau masih punya akhlak ini ya Aduh Ya kerja Kerja Cari duitnya Kerja Mabung gitu Banyak kok itu award di LPDP Yang kerja dulu Gak 100% duit orang tua mereka Semua itu tentang mindset Mindset Ya kalau kuliah di luar negeri itu Cita-citamu Tapi kamu gak punya uang Ya kamu kejar Jangan malah nyalahin keadaan Kok gue kayak gini Kejar Fokus on your race Fokus on your race Fokus on your race Fokus on your race Fokuslah dengan nasimu Fokus kepada nasi Kepada nasi Karena kan nasi makanan pokok Iya Kita harus fokus Makan nasi biar fokus Nah itu Gimana Den Mbak ini Mbak ini namanya adalah Mbak Angel Mbak Angel Mbak Angel ya Mbak Angel Kepada Mbak Angel Kepada Mbak Angel Silahkan Kok kamu bisa ngomong gitu Kamu ini Dapat Dapat Inspirasi dari mana Dapat inspirasi dari mana Kenapa bisa Menyalahkan orang tua Bisa-bisanya Menyalahkan orang tua Bisa-bisanya gitu loh Menyalahkan orang tua Gimana kalau Kamu Dilahirin orang tua miskin Gimana Nah Nah ini kemungkinan Berasal dari keluarga kaya mungkin ya Ya kaya Makanya dia berani menyalahkan Ya paling Kalau kamu Dari orang miskin Paling Raimu Mungkin Kalau Raimu Ketaknya perawatan Bener Ya kan Nah Gimana bisa ngomong Nah Orang miskin Arap Mengenai orang tua Mereka Kuliah di luar negeri Ya kan Iya Iya Makanya itu Bahkan gak semua orang Ini apa Kadang orang miskin juga Tetep punya akal Karena kaya harus mengakali keadaan Iya harus mengakali Misalnya Kalau di kantin Ngambil mbak Wan 3 Gak punya 6 Nah Gak punya 6 Gak punya 6 Ngakalin Pinter Orang-orang miskin sebenernya Karena keterbatasan Bener Kok bisa-bisanya Ada orang ngomong gitu Nyalain orang tua Lah orang tua itu udah susah ya Ada lagi nih Den Ada lagi Ini cukup hangat juga beritanya Cukup ramai beberapa hari ini Oke oke Perkara Ada seorang yang Ngetweet Dengan caption Apakah benar tutur kata Mbak Gita Saf Yang mengatakan gak punya anak itu Natural Anti aging Terus dia posting screenshot Ini ada yang komen Aku yang umur 24 kalah sama Kak Gita Padahal udah 30 Awet muda banget sih Terus si Gita Safnya Bales coba baca Den Aduh Angal lihat itu ya Coba baca Den Aduh Itu kayaknya Tulisannya import itu Dibaca aja sesuai tulisannya Oh iya Not having kids Is indet Natural anti aging Hahaha Maksudnya anti si aging Anti si aging Kan ada anti pewigaskins Anti pewigaskins Anti changcutters Ini anti band aging Aging You have the money to pay for botok Abbottock Ya Artinya apa Den year kira2 Ini Kamu tidak punya uang Untuk membeli botok Botok manding itu Mungkin Mungkin itu Lah kok cuma pendek Ini kan panjang tulisannya Ya ini Yang ter Oh yang akhirnya aja Akhirnya aja ini Berarti kamu cuma menilai sesuatu Dari Kalimat akhirnya aja Den Ya enggak Yang aku paling tahu Yang paling, ini coba ya saya artikan Kurang lebih, nggak punya anak itu emang anti-aging yang natural Oh ya, terus? Kamu bisa tidur 8 hari setiap hari Nggak ada stress dengan anak kecil berteriak-teriak Terus ketika kamu nantinya punya kerut, mulai kerut wajahnya Kamu punya uang buat beli botok tadi Oh, buat Mbak Sawe ini? Mbak siapa ya? Mbak Gita Saaf Dear Mbak Gita Saaf Dear Mbak Gita Saaf Oke, ini surat terbuka ya? Surat terbuka di Mbak Gita Saaf Anti-aging, anti-penuaan yang alami Ya kalau kayak gitu ya kayaknya saya nggak setuju Nggak punya anak aja pengen punya anak gitu Yang nggak punya anak pengen punya anak Yang belum punya anak pengen punya anak Punya anak Walaupun belum menikah atau sudah menikah? Nggak tahu yang penting punya anak Yang penting punya anak belum Entah anak punya manusia atau anak nongkrong anak apa Hehehe Nggak tahu Kenapa kamu bisa berargumen seperti itu Hmm Tapi ya mungkin si Mbak Gita ini Kalau kita lihat sisi Kita ambil dari sisi positifnya ya Mungkin Dia ini kayak ini Den yang Udah jengah ditanyain sama budenya Kalau pas lebaran Tidak punya anak gitu Oh gitu Makanya ya udah biar untuk membungkam si budenya Dia mengaku aja aku child free Lagian anti-aging Masa mau muda terus? Lah makanya Yang muda aja pengen tua Yang muda itu banyaknya stress loh sekarang Iya Ciri-cirinya apa Den? Hah? Ciri-ciri banyak orang stress sekarang Ya Sering naik motor sambil teriak gitu Teriaknya apa biasanya? Aaaaaaah Hahaha 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 Saya sering men Hahaha Oh pantesan kemarin saya Lagi di lampu merah ring root Tiba-tiba banyak banget tuh saut-sautan Aya Hahaha 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 Sekali lagi deh Hahaha Hahaha Saya sering nemuin Kayak ini ya Scooby Doo Manger Shaggy Sering nemuin saya di kota-kota besar Oh di kota-kota besar banyak ya Banyak orang stress Banyak orang stress Hahaha Macet Kerja Deadline Deadline Stress Pitching-pitching gak Gak jelas Gak dapet Ya kalo mbak Gita Saf ini kayaknya terlalu Berlebihan Berargumen kayak gitu Hmm Tapi lagi-lagi ini kan Hanya opini dari Opini Dan tentunya Orang-orang yang membaca Karena ini di media sosial juga Berhak punya opini Atas opini dia Iya Tapi kayaknya dia having fun sama Sama situasi ini ya Sama situasinya sama opini nya juga Oh iya iya Dia percaya sama opini nya dia sendiri Hmm Itu aja yang penting ya Ya udah gak apa-apa lah Hmm Wah itu deh Mbak Gita Itu tadi ya sudah terbuka dari Densi Iya Semoga membuka mata Semoga Dan juga mata netizen Mata netizen Lagi-lagi kita harus menghargai opini Hmm Betul Tapi mungkin ada emang Kadang suka ada opini-opini yang tidak masuk Tidak masuk Menurut Menurut apa ya Menurut Umum lah Pandangan umum Pandangan umum Ya biar dilewatkan saja Dilewatkan saja biarkan Jangan Den ini udah terlalu ngalor ngidul Iya udah capek Udah malem Udah malem udah shooting konten tadi juga Ujian-ujian 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 di angkringnya Cahdu kan Nah ini PR nya sekarang closing nya Den gimana Closing nya gimana ya Yang tau closing nya silahkan komen aja Yang tau closing nya silahkan komen ya Iya Gimana closing yang baik Betul Oke Berarti ini langsung aja tiba-tiba Videonya akan terhenti dalam 3 2 1 Sampai jumpa 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 Terima kasih.